yang pertama apa anna allaha khalaqana ini untuk menunjukkan tentang keberadaan Allah, Allah itu ada Allah yang menciptakan kita iya tidak seperti orang-orang kafir orang-orang ateis yang menolak keberadaan Tuhan ya maka disini dibantah oleh penulis bahwa Allah ada buktinya apa? segala makhluk yang ada ini, termasuk diri kita kita ini ada gak mungkin dengan sendirinya pasti ada yang mencipta gitu ya anna allaha khalaqana Allah yang telah menciptakan kita kan mustahil kalau dikatakan ini ada istana megah, mewah tapi ada begitu saja orang akan mendustakannya ah gak mungkin pasti ada yang menciptakan ini istana semegah ini ya gak usah jauh-jauh ya baju ini baju siapa ini bagus sekali gak tau ini baju ada dengan sendirinya orang menduduk gila kamu masa gak ada yang bikin ini baju pasti ada yang membuatnya kan gitu ya anak kecil terdorong ya terus dikatakan kamu gak ada yang mendorong dia akan mendustakannya enggak lah orang saya merasa kok ada yang dorong saya makanya saya terjatuh ya gak mungkin tiba-tiba dia terjatuh tanpa ada yang mendorongnya begitu dan yang semisal itu intinya apa kalau hal-hal seperti yang tadi kita contohkan pasti ada yang melakukannya ada yang menciptakannya apalagi alam semesta ini yang tertata rapi ya yang berjalan dengan teratur iya apakah tidak ada yang menciptakannya jelas jawabannya ada iya dalil keberadaan Allah itu sebetulnya secara fitrah maupun secara akli maupun nakal dalil kalau dalil banyak sekali ya diantaranya surat atur ayat 35 ini sekaligus dalil akli juga ya apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu pun ya ini manusia itu ada apakah ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan ya amhumul khalikun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri ini dalil akli yang menunjukkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah tidak terjadi begitu saja pasti ada yang menciptakannya yaitu Allah azawajal jadi surat atur ayat 35 ini hanya ada tiga kemungkinan enggak ada kemungkinan keempat kemungkinan pertama bahwa kita tercipta tanpa ada yang menciptakan kita tercipta tanpa ada yang menciptakan ini mustahil karena tadi setiap ciptaan pasti ada yang menciptakannya makanya disebut pencipta ini penemu ini ada yang menciptakannya sebagaimana setiap gerakan pasti ada yang menggerakkannya enggak mungkin sesuatu bergerak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa yang menggerakkannya ini namanya ilmu daruri ilmu pasti sudah diketahui oleh fitrah manusia ini kemungkinan pertama kita tercipta tanpa ada yang menciptakan itu yang Allah sebutkan amkuliku min ghairi shayy ini mustahil ya kita bisa tercipta tanpa ada yang menciptakan mustahil sebagaimana mustahilnya sesuatu yang bergerak tanpa ada yang menggerakkannya atau kemungkinan kedua amhumul khalikun kita yang menciptakan diri kita sendiri ya wah ini lebih mustahil lagi kenapa? karena sebelum diciptakan kita ini enggak ada kalau kita yang menciptakan diri kita sendiri tentu kita menginginkan dengan sesuatu yang paling istimewa yang terbaik dari warna kulitnya elok wajahnya rambutnya dan seterusnya itu kalau kita yang menciptakan diri kita sendiri pengennya yang paling the best ini lebih mustahil dari yang pertama berarti hanya ada satu kemungkinan apa itu? pasti ada yang menciptakan kita begitu ya keberadaan makhluk di langit maupun di bumi teratur dengan rapinya dan tertib enggak mungkin terjadi secara kebetulan ya pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya inilah ayat yang menjadi sebab masuk islamnya salah seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radiyallahu'an jadi dia disebutkan dalam sahib Bukhari Jubair bin Mut'im ini tawanan perang tawanan perang badar nah di salat maghrib dia mendengar Rasulullah s.a.w. membaca surat ini At-Tur At-Tur ayat 35-37 dan ini pengaruh mendengar bacaan Al-Quran ketika paham maknanya ya menjadi sebab pintu hidayah makanya Allah menyuruh kita kalau sedang dibacakan Al-Quran idha quri Al-Quran fastami'ulahu wa'ansitu dengarkan simak ya dan diam gitu kan la'allakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat Allah akhirnya Jubair bin Mut'im awalnya tanpa sengaja mendengar karena salat maghrib kan salat jahar dia mendengar Rasulullah s.a.w. membaca surat At-Tur sampai di ayat tadi Maka Jubair menceritakan kondisinya ketika mendengar ayat-ayat tadi yang dia tahu betul maknanya kandungannya apa dia bilang hampir saja hatiku terbang melayang mendengar ayat itu ya dan itulah awal bersemayamnya keimanan di dalam hatiku ya nah jadi jemaah rahmatullah ini yang pertama keyakinan bahwa keberadaan Allah sebetulnya orang At-Tur sendiri fitnah apa secara fitrahnya itu mengakui keberadaan Tuhan iya keberadaan Tuhan yang menciptakan dalam semesta hanya karena kesombongan aja mereka mendustakannya At-Tur iya tapi kalau dalam kondisi genting udah mereka berdoa juga kepada Tuhan makanya kalau dalam kondisi perang kondisi genting kondisi bencana gak ada orang ateis kenapa karena semuanya dalam kondisi seperti itu akan berdoa iya kepada Tuhan yang mereka yakini dapat menyelamatkannya iya selamat menikmati